Selamat datang di channel pendidikan Al-Wilhak Kelas 6, tema 1, subtema 2, muatan pelajaran SPDP Cara membuat seni patung Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan seni patung Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan Baik bahan keras maupun bahan dunak Karena setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda Teknik membuat patung Yang pertama adalah membucir Membucir merupakan membuat karya 3 dimensi atau patung dari bahan yang lunak Dengan cara diremas-remas dengan tangan Pada saat tanah masih dalam keadaan lunak atau lembek Bahan yang biasa digunakan adalah tanah dan plastisin Berikut ini adalah cara membuatnya Tidak asing bukan? Yang kedua adalah teknik pembuatan patung dengan cara memahat Memahat merupakan teknik yang membentuk benda dengan cara membuat cekungan atau tonjolan Yang akan membentuk suatu pola tertentu Yang menggunakan pahat, tatah, atau alat ukir Media pahat biasanya yang digunakan berupa bahan keras Misalnya kayu dan batu Teknik membuat patung dengan cara cetak atau cor Teknik cetak atau cor merupakan cara pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung Seperti semen, logam cair, gipsum pada pemanasan logam hingga mencair Kemudian dituangkan pada cetakan yang telah dibuat Inilah contoh gambar dari teknik mencetak atau cor 4. Teknik konstruksi Teknik konstruksi merupakan cara membuat patung dengan cara menyusun bahannya Baik dengan gerangga maupun tanpa gerangga Contohnya ini Pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Provinsi Bali Merancang pembuatan patung Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung sebagai berikut Yang pertama, membuat sketsa Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai Kalian tentukan bahan yang digunakan Lunak atau keras Kemudian kalian bisa melihat tekniknya pada video sebelumnya ya Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah 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 Dadah